saya buat konten kaya gini boleh enggak ya boleh terima kasih ya sayang ini uangnya uang hasil penjualan gua long jela ya kita orang enggak enggak bisa lama-lama atau ya jadi mau ada yang diobrolin aja duduk disini aja kalau ya biar enak enggak apa-apa enggak motor ini udah gue siapin tuh kalian berdua ya gue baru kali ini oke teman teman deh jadi sekarang gue ada di lokasi pemilik dari motor Yamaha Lexi yang pengen gue beli untuk Mbak Asmara ini adalah motor ketiga yang hari ini gue cari sebelumnya gue udah nyari tadi udah dapet Honda Beat sama Yamaha Mio Cuma kedua motor itu kurang menarik ya menurut gue gak cocok lah istilahnya nah jadi gue menemukan opsi ketiga yaitu Yamaha Lexi ini motornya masih grass sih dari tahunnya aja masih muda sama ya walaupun emang harganya lebih mahal dari kedua motor yang udah gue liat sebelumnya tapi menurut gue ini kayaknya cocok sih dari dari segi desain pokoknya lebih menarik sih daripada kedua motor tas ya Bu Assalamualaikum saya Omen Bu yang mau ngecek motor baik ini ya motornya iya ini motornya masuk dulu masuk ayo mas sini aja kali ya ini udah disiapin ini kayaknya ini dijual ya btw karena apa Bu ya ya salah satunya ekonomi ini saya jual harga murah itu 14 juta gak bisa kurang lagi Bu gak bisa lah soalnya ini karena terbesar ekonominya menurun jadi saya jual murah iya sih emang harga pasaran sih masih 16an sih cuman ya siapa tau gitu tapi gak apa-apa lah 14 udah amorti sih iya 14 kok tapi ini kotor banget ya Bu ya iya memang tidak terawat ini karena kalau mau di steam juga gak iya jalannya disini lebih baik saya beli cabai itu iya juga tapi emang ya masih ini sih ini orisinil semua oh ini kiles ya ini kiles ya iya pake remote oke minjem ini ya kuncinya saya mau ngeliat kilometernya Bu boleh boleh oh ini udah kiles siap romper gas ini Bu manis ya Bu eh kok masalah ini coba saya ajarin dulu ya iya oh iya enak kedinya kalau sudah ya Allah iya juga oke oh iya gini oke speedometer iya oh aduh 11 ribu ya berarti ini motor harian Bu ya iya ini servisnya rutin gak Bu iya kadang-kadang servis kadang-kadang gak ini juga udah lewat aku punya servis Mas oh bener-bener mendesak kayaknya ini ya iya coba guys senter dulu ini bagian mesinnya karena COVID ini Mas jadi gak terbuka ekonominya menurun terpaksa saya jual motor ini Mas oh ini bagasinya gede juga ya gede cukup helm bisa nih kayaknya bencinnya disini oh iya ini kan adeknya NMAX jadi bukan disitu ini udah pernah jatah belum Bu gak pernah aman ya cuman kotor doang pasti ini mungkin nanti disetis dulu Mas enggak iya oh ini ABS ABS ini gak ini nih gak dikurangin uang setisnya nih enggak gak kurangin murah itu Mas ya siapa tahu kan Bu gak ditawar lagi itu Mas udah termurah dan termurah 14 juta itu Mas oh iya iya saya langsung aja lah Bu udah cocok sih soalnya boleh gak apa-apa Mas 14 juta nih ya berarti ya gak dikurangin lagi untuk STNK nya boleh bisa ngeliat Bu oh iya nanti ya iya coba tunggu ya Bu gimana ya bagus gak ya bagus ya 14 juta sebenarnya kalau 2 juta lagi kayaknya dapat update baru sih cuman update sama ini kan beda iya CC nya juga beda ini 125 sama ini nya sih gede kayak NMAX iya 2020 kalau gak sama 2020 sama di ABS juga ini nih bagus nih soalnya kalau bit itu kan gak ada yang ABS CBS doang iya lihatin banget anjir bener-bener karena ekonomi ini kayaknya listriknya masih kedip-kedip coba coba ya lihatin ya saya langsung aja lah Bu ini udah malam juga gak enak saya saya tinggal transversi sama dulu ya ya gak sih terus masukin bener 14 juta diambil 13.390.000 terus susah 10.290.000 10.290.000 10.290.000 saya ada 2,5 ya 2,5 ada ada ya nanti jam 2 ya oke oke susah gue ya apa sih agak-agak susah sih mas telekomsel cuman yang satu ketri disini kalau ketri itu banyak ketri ya tentu oke ini riset ini gak bisa jadi sama ini Bu ya 10 juta Bu ya iya iya Mas oke oke 200 ini oke ini Bu ya ada oke oke berarti ya sama-sama ini berarti bisa langsung dibawa pulang Bu ya gak apa-apa Mas udah rana belum ini oke lah ikhlas ya ya imlas dirawat dengan bener ya Mas siap terima kasih Bu ya harus terima kasih Bu ya oke terima kasih Bu ini motor baru dapet malem nah ini motor Mas ini sudah bagus ini itu musuh jual Bu udah capek ya mau dijual kemana itu Mas ya kemana aja Bu saya lagi ngurangi motor capek Bu udah tua ya let's go mari Bu ayo duluan ya oke teman-teman ya jadi ini Om Vino udah dateng motor untuk Mbak Asmara mau di permak ya Om ya iya mau di detailing aja detailing ya pokoknya ini saya percayakan ke all in biar seperti baru teman-teman jadi walaupun second Mbak Asmara harus merasakan motor ini seperti baru ya walaupun ini sebenarnya like new sih oke teman-teman ya jadi kali ini gue ada di all in ini gue udah mau ngambil unit motor yang bakal kami kasihin ke Mbak Asmara sama Mara nih besok jadi jadi setelah gue tinggal kemarin sebelum itu ada ini akan gue tinggal ini udah tiga hari sebenernya udah jadi ya dua hari yang lalu so ini kita tinggal ngambil woi gimana kabar dateng nih bos ini jadi yaudahan ya udah gila bos woi jangan bos kita kan sama-sama bos kita kan sama-sama bos iya juga sama pemegang saham pemegang saham iya juga bos wuh gila boy jadi ini kemarin udah dipoto om udah foto before soalnya kan kemarin saya gak sempet nyumbung sini ya anjir kita link aja mesin mesin sama bodi bodi ya buf ini udah muka dulu bagasinya bagasi jok gila bagasi di kawan di mobil oke bergila ini ya jadi luar dalem ya om ya luar dalem gogel udah kayak baru sih expectasi saya sih besok si Asmara sama Maharani bakal seneng banget sih mudah-mudahan seneng banget wuh asli kemarin saya dapatnya buluk banget om jadi ini mesinnya gila sih ini jauh lebih bagus daripada yang kemarin sampai sini om kemarin ya iya sampai dalam bongkar bodi bongkar bodi ya kayak baru baru sini kayak baru baru oh iya terus ini spion ya udah dibenerin ya wah gila multi banget nih saya request padahal kayak iseng doang om request untuk diganti diganti beneran loh sama om Pino jadi satu set ini ya iya original ya ini ya mantap ada aja om Pino jadi berapa nih om total berapa ya untuk untuk bingung juga ya kok bingung sih untuk pemberian ini ya ya sama om masa ya nanti lah ya ini kan bukan bukan matar saya ini kan untuk kita pemberian omnya berapa ya kalau di all-in sih biasanya kalau detailing motor Lexi ini kena 400 400 ribu oke detailing ya ini sama spionnya spionnya belum ini spionnya kemarin habis 100 ribu 100 ribu jadi 500 ribu ya oke jadi 500 ribu ya biaya ini ini om 500 ribu ya 1 2 3 4 5 silahkan om terima om diterima ya ini masuk pembukuan all-in ya ini pesan buat para pengusaha walaupun usaha sendiri tetap profesional bila menggunakan fasilitas perusahaan tetap aja lah bayar jadi walaupun kita sama pemaikan saham ya om ya uangnya tetap ngalir siap oke jadi gitu terima kasih nih om sebelumnya siap ini luar biasa nih melebihi ekspektasi ini motor sekiranya bakal ya biasa aja kayak di steam tapi detailnya ini bener-bener ngebuatnya kayak baru lagi thank you banget ini om ya sama-sama bro ini belah-belahin dari kampung nih ya dari kampung langsung padahal masih harus selama kan disana cuman karena besok the timingnya harus saya kasihin takutnya weekend om ya kan service besok masih bisa siap oke jadi kalau gitu saya bakal langsung bawa nih om bismillah teman-teman semoga besok lancar ya proses pemberian motor buf mantep nih teman-teman ya jadi kayak baru nih besok kita tinggal service om thank you ya om ya ya saya langsung balik nih oke oke teman-teman jadi motor motor mbak asmara lagi mau kita service dulu sebelum akhirnya bakal dikirim ya bakal dikirim bakal diantar dirin pakai pawing so jadi sebenarnya udah jam 3 udah ke sorean sebenarnya kayaknya bakal malam nih kita sampai rumah mbak asmara kita ganti oli ke supermatic beda sama yang biasa dan berapa mbak 85 85 85 mas makasih mas oke teman-teman jadi udah selesai so kita bakal langsung prepare untuk ngirimin motor ini ya halus lagi nih ya setelah ganti oli so let's go teman-teman oke teman-teman ya jadi motor ini sudah selesai untuk diganti oli ya gue udah ke sorean sih jadi agak buru-buru ini teman-teman so jadi kita bakal langsung hubungin armanto untuk nemenin gue nah untuk nemenin gue ngantri motor ini ya let's go weh ngeci banget kamu ya oke teman-teman jadi kali ini adalah momen penyerahan motor ya untuk mbak asmara dan maharani di belakang udah ada armanto prepare ya tak ya siap touring nih jarak jauh keluar kota loh ini siap ya gak wapas ya enak juga sih tau motornya motor metik kan jadi armanto disini tugasnya yang membawa motor teman-teman nah nanti dia tuh bakal buat konten juga vlog dia motor vlog kalian bisa langsung nontonnya disini ya tonton disini terus gue naik mobil jadi nanti pas kita balik kita pake mobil gitu teman-teman so ini jadi bakal memakan waktu yang lumayan lama karena ini keluar kota bukan ini bener lampung teman-teman jadi ini dipelosok dalam banget lah kalian juga yang dari kemarin nanyain rumah mbak asmara disini di video inilah kalian akan mengetahui jawabannya ya so tonton videonya sampai habis let's go oke armanto armanto siap bawa ini bawa helm ini helm legend gue ya helm penumpang penumpang gue kemarin ini gue kasih ke mereka kenangan ini ya oke iya bener ya paling gak kita udah ngasih helm lah jadi mau kemana-mana udah aman nanti kita nyusul lah nanti gue kasih duitnya aja mereka beli sendiri aja jadi lu ngevlog sendiri di motor gue di mobil sendiri ya oke siap kalau gitu semoga sukses tak ya good luck go oke kita langsung aja masuk mobil teman-teman ya oke teman-teman jadi kita bakal langsung aja berangkat ini bakal memakan waktu yang lumayan lama nih sekitar 2 jaman ya teman-teman jadi keuangan kami selamat sampai tujuan ya kalau ini video udah ke upload sih insya Allah selamat ya oke tak siap tak go 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 bismillah semoga aja semua yang kami lakukan ya kami berdua ini perjuangkan untuk Maharani dan lebih khususnya Mbak Asmara dan Maharani bisa mendatangkan manfaat ya teman-teman karena ini udah harusnya sih udah mau masuk kuliah sih jadi motor pasti penting banget ingat mereka selama ini gak punya motor dan disini gue kasih tau ke kalian juga kalau misalnya gue bakal ngasihin uang kasih penjual motor KTM gue yang kemarin so semoga aja di bermanfaat yang pastinya dan untuk pekerjaan jadi Mbak Asmara ini kan sebenarnya emang sebelumnya masih kerja di cafe teman-teman dan ya sekarang kalian banyak yang request gue untuk jadiin dia kasih dia kerjaan dari gue gitu gue memutuskan untuk ya mungkin gue bakal bilang dulu ya gue gak tau dia bakal nerima atau gak nih si Mbak Asmara nya untuk jadi asisten rumah tangga gue karena kebetulan kan Mbak Yesi lagi lagi hamil muda nih teman-teman ya nah jadi kemungkinan bakal agak repot nih kehidupan di rumah di rumah gue so otomatis gue bakal membutuhkan tenaga kerja tambahan di rumah gue untuk ngebantu Mbak Yesi so jadi gitu aja teman-teman ini perjalanan akan memakai waktu yang lumayan lama so gak mungkin gue mau ngerekam dari awal sampai akhir nanti di perjalanan jadi kita bakal cut dulu dan gue bakal on-in lagi kalau misalnya kita udah mau sampai oke oke teman-teman ya Alhamdulillah ya Allah akhirnya sampai ya sebenernya gue udah gak kasih tau sih ya gue mau kesana otomatis kan mereka pasti ada sih persiapan dan lain-lain karena gue emang udah ngomong karena kalau gak ngomong kan takutnya mereka gak pergi gitu kemana gitu kan gak ada di rumah jadi bisa-bisa gagal deh kita buat video untuk pemberian motor ini kan dan disini kenapa bisa sampai di mobil karena mobil gak bisa masuk teman-teman ya jadi masuk ke rumah Mbak Asmara ini bener-bener rumahnya tuh sebenarnya kalau bisa gue bilang kurang ya kurang layak cuman cuman karena itu satu-satunya harta mereka jadi mereka gak bisa kemana-mana waduh waduh lagi waduh 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 gue kena sekali cuman emang bener-bener jalannya tuh kayak gak bisa mobil gitu disini anjir jadi mobil mobil gue gak bisa masuk kita nanti motor lewat sini apa mana gak ini ada jalan kecil cuman motor doang mobil gue gak bisa jadi goncengan mobil gue tinggal sini udahlah yuk mobil taruh sini aman gak aman insya Allah ini hutan cuy gila bukan hutan sih tempatnya seti ya gerib banget cuman anjir angker anjir ini uangnya uang hasil penjualan gue lhojul lah aduh gak ada tas lagi udah gak ada plastik lagi lah oke lah kalau gitu oke temen-temen let's go oke temen-temen udah gak usah lah jadi mobil gue gue taruh sana ya anjir senterannya ini gelap banget sumpah ini gelap banget cuy itu ada lampu ampuh jalan doang tapi gak ada orang sama sekali itu sepi bener sumpah perjuangan banget ya eh sorry oke let's go ini gue pake penerangan hp ini oke bye bye mobil semoga anda baik-baik saja gila perjuangan di orang ini ya anjir sumpah gelap banget jalan bisa tak bisa tak ini penerangan cuman dari motor kita ini motor masaknya buh aman 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 gak kok aman 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 kok gue dek-dekan deh ini ya ini gak ada yang sama apa ini pak apa namanya baca ayat kursi insyaallah suara di depan itu rumahnya rumahnya mencet sendiri bener di pelosok pelosok banget cuy alhamdulillah kayak nyampe ya merinding merinding assalamualaikum 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 asmara assalamualaikum 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 lagi ngapain kalian lagi nonton tv oh iya juga masuk kak gak usah lah di dolar aja lah dolar aja kita lah gak bisa lama-lama itu ya jadi mau ada yang diobrolin aja duduk disini aja kali ya biar enak nggak apa-apa nggak usah lah nggak usah ya udah enggak usah gimana keadaan kalian sehat ya udah duduk situ aja lah ya Alhamdulillah ya perjalanan 2 jam kami motor ini udah gue siapin untuk kalian berdua jadi BPKB udah belum bawa kan abis itu gue pengen ngasih tahu juga janji gue yang kemarin yang belum gua sempet coba tolong ambilin ini uang penjualan dari dari motor KTM gua ini gimana Pak alhamdulillah gila sih jadi ini gila sih ini gua nggak plastik-plastikin lagi Hai apa ya gue buru-buru sih jadi ini uang sisa dari penjualan pure dari motor KTM yang gua yang lu ceritain kebetulan iya jadi uangnya sisa apa namanya sebagian yang udah gue beli di motor ini pokoknya motor ini habis sekitar berapa ya 16 kali ya kondisinya udah bagus jadi ini uang untuk bekal Maharani ya jadi ini banyak banget loh dari kemarin aja kek kamu orang masih nggak percaya gitu loh gua ngejual motor kalian gitu masih nggak percaya sih tuh oh ya ini ini kontaknya Oh ya stankan ya toh ini stankan ya mungkin kalau gua nggak beli ini ya ini mungkin masih lumayan segini kali ya toh iya masih lumayan tebel ya ini udah tebel sih kayaknya ya cuman ya karena gua bikin jangka panjang kalian enggak perlu khawatir lagi karena gua memutuskan beli yang bagus sajalah sekalian pokoknya kalian harus terima ini 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 tuh jadi haram gini loh lu kok bisa sih sebaya ini anjir gua nggak gua kok kayak gua kayaknya nggak nyangka sih ya gua juga anjir gua semoga tadi happy happy aja kesini tuh pangke lah gua nggak ngomong apa lagi nih gua nggak heranin ini kenapa bisa bisa jual motor itu yang gua heranin karena gua gua tersentuh gila sekarang kayaknya saatnya kita kasih tahu lah tuh ya motornya ya yuk yuk gas yuk kita lihat dulu motornya ini Oh ya ini dirinya amanin dulu orang-orang taruh dulu iya 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 dah yuk kita lihat lihat motor helm ya kasih tahu lah kasih helm legend dari Omen ya buat kamu orang lain karena ini sesuatu yang sangat berharga di Omen gua pernah ngeliat nih konti konten yang dia dulu-dulu pokoknya kalian sebagai cewek ini cocok banget sih tolong dijaga walaupun helm ini bukan helm mahal tapi ya tolong ya paling nggak itu bisa mengurangi inilah ya ya biar lalu kita sama juga lah ya ya Terima kasih. 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 Terima kasih.